Untuk mungkin ini Pak Menteri Dalam Negeri agar menjaga Bapak Gubernur, Bupati, Wala Kota diingatkan untuk menjaga ketersediaan bangkan pokok. Membuat perkiraan-perkiraan ke depan sehingga kita bisa memastikan tidak terjadi kelangkaan bahan pokok dan harga yang masih terjangkau. Dan juga ini peringatan dari FAO agar betul-betul kita perhatikan, kita garisbawahi mengenai peringatan bahwa pandemi COVID-19 ini bisa berdampak pada kelangkaan pangan dunia atau krisis pangan dunia. Ini betul-betul harus kita pastikan. Mungkin panen yang ini baik, tetapi panen nanti yang pada penanaman yang ke bulan Agustus-September yang kedua nanti betul-betul dilihat secara detail sehingga tidak mengganggu produksi, rangka pasok, mau mendistribusi dari bahan-bahan pangan yang ada. Kemudian juga yang keempat yang berkaitan dengan dampak sosial ekonomi. Saya minta Menteri Sosial, Menteri Keuangan, minggu ini semuanya harus bisa jalan. Ini sudah sangat-sangat mendesak sekali baik yang berkaitan dengan Kartu Prakerja, baik yang berkaitan dengan PKH, baik yang berkaitan dengan Bantuan Sosial Langsung, baik berkaitan dengan Kartu Sembako, baik yang berkaitan dengan Pembahagiaan Sembako di Jabodetapek, semuanya harus jalan minggu ini. Saya turun di bawah, kemarin saya melihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Jangan di… nanti di bawah melihat bahwa kita ini hanya ngomong ya saya telah tidak, barangnya tidak sampai ke rakyat, ke masyarakat. Terima kasih telah menonton!